Para pemirsa salam dan salum Anda sedang menonton siaran langsung dari kota internasional Hongkong bersama saya Budi Setiawan di Facebook Yesus Juru Selamat Itu bukan nama saya, nama saya bukan Yesus pemirsa Nama saya Budi Setiawan Hanya nama akun Facebook untuk menyatakan, mendeklarasikan sebagai iman, percaya dari lupuk hati saya dan Anda yang paling dalam bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pemirsa Dia sanggup menyelamatkan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat maka Dia sanggup menyelamatkan kehidupan saya dan kehidupan Anda Ibu-ibu dan bapak-bapak sekali lagi Anda sedang menonton siaran langsung dari kota internasional Hongkong bersama saya Budi Setiawan dan saya berada di depan Mongkok Station tempatnya di exit day 2 pemirsa Ibu-ibu dan bapak-bapak saya akan berdoa untuk Anda sekali lagi saya akan berdoa untuk Anda jadi Anda saya rekomendasikan untuk menonton hingga selesai video ini pemirsa waktu saya kuliah di Jogja dan saya berada orang tua saya waktu itu di tempatnya di Jawa Tengah di kota Cilacap kotanya Cilacap kabupaten Cilacap tidak bisa terperinci saya sebutkan saya tidak nah pada waktu saya dari rumah orang tua mau ke Jogja untuk kuliah ke tempat kuliah itu saya naik kereta pemirsa itu melalui sebuah terowongan nah terowongan itu sekitar mungkin 2 menit kurang lebih saya lupa-lupa ingat waktu itu itu 20an tahun yang lalu pemirsa itu kereta itu masuk terowongan gelap pemirsa beberapa saat terowongan itu gelap beda dengan di Hongkong sini di Hongkong sini banyak sekali terowongan atau tunnel tetapi memang berbeda dengan di Indonesia harapan dan doa saya tentu nantinya akan sama semua fasilitas modernisasi bangsa Indonesia negara Indonesia bisa maju dalam perekonomian sehingga itulah harapan dan doa saya pemirsa bisa dipegang oleh pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tepat untuk memikirkan kejayaan kembali seperti zaman dahulu pemirsa waktu zaman Bung Karno pemirsa Indonesia sangat terkenal sebagai suatu negara yang gemah ripah lojinawi gerbasuki mawobio tentrem rahayu subur makmur tentem rahayu itu pepatah bahasa Jawa tidak bisa saya sebutkan di sini sekali lagi pemirsa saya akan berdoa melalui video ini jadi pada waktu kita melalui terowongan terowongan itu gelap terowongan itu gelap tetapi bukan berarti akan gelap seterusnya terowongan kereta ini atau kendaraan Anda mungkin memasuki sebuah terowongan kalau di Indonesia ada terowongan gelap ada sebuah lagu mengatakan sepanjang sepanjang lorong yang gelap tempat nanana nah itu lagu waktu saya saya mau bisa tapi bukan itu yang saya bahas jadi ada lorong gelap mungkin ada sedang dalam lorong gelap tapi dalam terowongan gelap tapi percayalah bahwa terowongan itu pemirsa tidak selamanya kendaraan Anda atau kehidupan Anda tepatnya tidak selamanya akan berjalan dalam lorong gelap dalam terowongan gelap terus pasti ada akhirnya ada matahari yang kita ada sinar matahari yang bisa kita nikmati ada sinar terang Tuhan ada kehidupan yang lebih cerah yang akan Anda nikmati sekali lagi mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami sebuah kehidupan di mana Anda mengalami kesulitan kehidupan sulit kehidupan Anda mengalami sesuatu di mana Anda betul-betul sebenarnya tidak menginginkan sebuah proses kehidupan yang sedang Anda alami saat ini pemirsa sepertinya saya berusaha untuk mengambil gambar yang lebih baik pemirsa ya karena kalau pengambilan gambar baik juga Anda tentu senang pemirsa saya berharap Anda senang dengan background yang saat ini sedang saya ambil ya yes kembali mungkin Anda sedang dalam masa-masa di dalam terowongan pemirsa sehingga Anda banyak berdoa dan berpuasa akhir-akhir ini saya kembali melakukan doa dan puasa Anda lihat saya agak kurus pemirsa tetapi mungkin badani tubuh kita fisik kita lemah tetapi roh kita makin kuat pemirsa sebelum saya menyampaikan lebih lanjut saya akan ke Indonesia Anda bisa whatsapp ke plus 852 5 440 7755 saya akan ke kota Bali untuk pelayanan tentunya kota Bali Medan, Riau Jombang, Surabaya Jakarta, Bogor Semarang, Bandung dan kota-kota lain di Indonesia ada Ibu Mestika Silalais yang menonton dan menyatakan shalom, shalom Tuhan yang memberkati pemirsa sekali lagi saya akan berdoa melalui video ini Anda tonton hingga selesai haleluya, terbujulah nama Tuhan sebagai umat Kristen kita harus tidak hanya sekedar sebagai pemeluk agama Kristen tidak hanya sekedar Kristen sebagai agama tetapi Kristen merupakan suatu kehidupan menghidupi apa itu hubungan karib dengan Tuhan firman Tuhan berkata berdoa dan berjaga-jagalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa saya rindu bertemu dengan Anda nanti pada waktu ke Indonesia ke kota-kota yang sudah saya sebutkan dan saya akan memberikan gelang doa Anda bisa menonton di Youtube channel Budi Hongkong Anda bisa menonton di channel Youtube Budi Hongkong tentang penjelasan mengapa apa pentingnya gelang doa apakah berdoa harus menggunakan gelang onda tidak, tidak, tidak saya mengatakan tidak harus menggunakan gelang doa tetapi banyak saudara-saudara kita yang beragama umat Katolik umat Islam umat Hindu atau umat Buddha mereka menggunakan seperti semacam gelang untuk berdoa pemirsa dan saya akan berikan dengan cuma-cuma dan gelang ini adalah gelang doa memang bisa untuk fashion pemirsa tetapi bukan itu tujuan utamanya tujuan utamanya adalah untuk Anda bisa berdoa kontak terhubung dengan surga ada sebagai kontak poin saya berikan dengan cuma-cuma kepada Anda yang datang yang datang ke tempat berkenan untuk saya layani dalam ada Koko Sumas Toko lama sekali tidak kontak Mas Koko nomor handphone saya sudah post-champnya ganti ya jadi plus 852-5440-7755 Mas Koko kontak saya juga Ibu Novita Ita amin saya berdoa bagi Anda pemirsa agar Anda kuat di mana Anda mungkin saat ini sedang memasuki di lorong yang gelap terowongan gelap percayalah percayalah bahwa itu tidak akan terus-menerus Anda berjalan di lorong kegelapan yang penting Anda jangan suka di lorong kegelapan menikmati kenikmatan dosa sebab di dalam satu korintus satu korintus pasal 9 ayat 27 pemirsa perhatikan di dalam satu korintus pasal 9 ayat 27 mengatakan Paulus katakan karena jika aku memberitakan Injil supaya aku sendiri tidak tolaknya karena itu Paulus katakan apa aku melatih dan menguasai tubuhku menguasai seluruhnya tubuh saya dan Anda mari Anda berdoa ikuti ulangin kata-kata saya Tuhan Yesus Kristus beri aku anugerahmu untuk pergi dari menikmati kenikmatan dosa pergi dan tidak berbuat dosa lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda ulangin amin 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 Anda ulangin kata-kata doa tadi ibu-ibu dan bapak-bapak ada bapak dosi kaunang sedang menonton ya ibu-ibu dan bapak salom pak desi pak doi si kaunang ibu-ibu dan bapak sekali lagi nantikan kunjungan lawatan Tuhan dan saya akan ke Indonesia ke beberapa kota di Indonesia dan saya mau sampaikan bahwa Anda datang pertemuan pelayanan ini gratis pelayanan ini gratis jadi Anda tidak perlu membawa sesuatu yang yang khawatir dengan saya sebab Tuhan sudah sediakan akomodiasi tempat tinggal menginap ya terus ruang pertemuan bagaimana nanti yang penting Anda bisa menghubungi ke plus 852 5440 7755 kembali mari yang penting Anda dan saya jangan terus menerus menikmati kenikmatan dosa Anda boleh di ruang gelap Anda mungkin bisa sekat ini di lorong kegelapan karena mungkin perbuatan dosa yang Anda lakukan sehingga Anda mengalami masa-masa yang pahit masa-masa yang sulit masa-masa yang getir bertobat bertobat setiap kita kehidupan umat manusia siapapun pribadinya bahkan pendeta senior sekalipun pastor senior gembala senior pasti pernah berbuat dosa tetapi yang terpening mau bertobat dan mau memperbaiki diri ibu-ibu dan bapak-bapak mari Anda menonton di youtube channel Budi Hongkong empat video berjudul doa bukan tabung pemadam kebakaran penting sekali untuk Anda tonton doa bukan tabung pemadam kebakaran lukas pasal 18 ayat 1 Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan agar saya dan doa agar saya dan Anda untuk selalu tekun berdoa dengan tidak jemuh-jemuh mungkin Anda sudah mengalami kejenuhan berdoa kok tidak ada dampak positifnya palah keadaan makin tidak baik mungkin Anda berpikir seperti itu sehingga Anda meninggalkan kehidupan doa sudah kamu berdoa lagi mulai menonton video ini bangkit dalam nama Yesus saya katakan dalam nama Yesus Anda kehidupan doakan hidup kembali dalam nama Yesus bergairah kembali dalam nama Yesus lakukan pemisah lakukan jangan Anda hidup di zona kenyamanan apa itu zona kenyamanan comfort zone dalam bahasa Inggris Anda tidak mau berdoa Anda memanjakan tubuh bangun pagi-pagi naikkan pujian begitu bangun ingat Tuhan bukan ingat masalah pemirsa saya dan Anda setiap masih-masih masih hidup masing-masing pasti ada masalah yang terus kita harus selesaikan harus kita taklukkan tetapi percayalah bersama Tuhan Yesus Kristus kita lebih dari pemenang sehingga setiap permasalahan kita bisa hadapi dan kita hidup dalam kemenangan mungkin Anda terpisah dari keluarga karena kesalahan Anda bertobat Tuhan sanggup memulihkan karena Dia Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat sehingga Dia sanggup menyelamatkan Anda sekali lagi mungkin Anda bercerai atau diceraikan sehingga betul-betul Anda sendirian Anda hidup kegetiran Anda hidup dalam kepahitan lepaskan pengampunan jangan hidup dalam kepahitan terus-menerus jangan pemisah lepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti Anda begitu amat sangat mendalam ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa sekali lagi lepaskan pengampunan terhadap orang yang sudah melukai Anda begitu amat sangat mendalam mari ulangin kata-kata saya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Rok Kudus mampukan aku untuk mengampuni orang yang sudah melukai aku begitu amat sangat mendalam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Rok Kudus akan memampukan saya dan Anda jangan tinggal dalam kepahitan lepaskan pengampunan dan berhenti menyalahkan orang yang sudah melukai Anda jangan terus-menerus diungkit-ungkit berhenti sekali lagi berhenti mengungkit-ungkit kesalahan Anda terus-menerus mengirim tulisan-tulisan yang menyakiti orang yang menyakiti Anda jangan 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 Anda disakiti balas menyakiti serahkan ke dalam tangan Tuhan mungkin itu suami Anda Pemirsa saya mendapati orang Pemirsa belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami perceraian Pemirsa bercerai 7 tahun tercerai dari suaminya terpisah dari suaminya dan 5 tahun bercerai jadi sesudah 2 tahun terpisah kemudian bercerai 5 tahun kemudian kemudian selama 7 tahun tepatnya mereka terpisah dan bercerai bercerai Anda tahu bercerai tetapi suami ini mendadak Pemirsa mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pemirsa kemudian dia terus berdoa berdoa istrinya yang berselingkuh istrinya yang berselingkuh Pemirsa dan suaminya hidup dalam Tuhan terus dalam doa mengampuni Pemirsa dan suaminya berusaha untuk merujuk kembali dan istrinya mengeraskan hati untuk mau karena istrinya sudah punya pil pria idaman lain tetapi Pemirsa pria ini tahu bahwa bukan istrinya yang menyakiti istrinya adalah sebagai media dikuasai oleh iblis untuk menyakiti sang suami ini sehingga suami ini kemudian penuh dengan kasih Tuhan mungkin istri Anda sudah berselingkuh mungkin istri Anda sudah menceraikan Anda lepaskan pengampunan musuh Anda bukan istri Anda musuh Anda bukan suami Anda bukan hanya sebagai media suami Anda anak Anda yang sudah melukai Anda bukan musuh Anda tetangga Anda teman di kantor Anda bukan musuh Anda mereka hanya sebagai media untuk menyakiti Anda lepaskan pengampunan Anda salah berperang kalau Anda disakiti kemudian menyerang balik dengan saling menyakiti itu bukan kehendak Tuhan Yesus Kristus orang Kristen anak-anak Tuhan Yesus Kristus dikenali dari kebaikannya ibu-ibu dan bapak-bapak harapan dan doa saya video ini bermanfaat dan saya sangat berterima kasih saya melihat video sebelumnya waktu saya siaran langsung di Cimsase di Harbor City itu video tersebut dibagikan ada puluhan orang membagikan video-video saya di Facebook di Facebook di grup-grup rohani di Facebook di Facebook mereka masing-masing saya berterima kasih ada Ibu Yosepin Wardani sedang menonton GPSD Manokwari Tuhan Yesus memberkati terima kasih saya senang sekali merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa Anda telah berkenan menonton di Facebook Yesus Juru Selamat dan berlangganan di channel Youtube Budi Hongkong Ibu-ibu dan Bapak-bapak Pemirsa saya juga mendapati seorang ibu 13 tahun berdoa untuk suaminya Pemirsa ada seorang ibu 5 tahun saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ini privacy Pemirsa tetapi mereka akan bersaksi tentang kedasyatan Tuhan Yesus tentang kasih Tuhan apa yang mereka tabur dengan bercucuran air mata mereka akan menuai dengan bersorak-sorai Pemirsa dengan kemenangan yang dari Tuhan lepaskan pengampunan kalau Anda terus-menerus Pemirsa apapun yang sedang Anda alami ketahuilah semakin besar Anda problem kehidupan yang Anda alami semakin besar Anda akan bisa bersaksi setelah Anda bisa menaklukannya kalau setiap orang pernah mengalami problem yang berat menurut Anda berat menurut kita masing-masing Pemirsa tetapi bagaimana kita merespon kalau suami Anda berselingkuh Anda pun berselingkuh berselingkuh makin hancur keadaan itu makin hancur makin hancur itu tidak tidak dikenan oleh Tuhan Tuhan tidak menghendaki itu yang Tuhan menghendaki lepaskan pengampunan serahkan ke dalam tangan Tuhan mungkin Anda sudah bercerai lepaskan pengampunan tetap baik-baikan jangan ada kepahitan lepaskan kepahitan mungkin suami Anda sudah punya istri lagi mungkin istri Anda sudah punya suami lagi sekali lagi mungkin istri Anda sudah punya suami mungkin suami Anda sudah punya istri tetap Anda menonton video ini lepaskan pengampunan Tetap berbaikan Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalau Anda terpisah dari suami Suami Anda akan bertobat dan merima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus Tuhan Dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan Kalau Anda seorang suami, kalau istri Anda sudah menceraikan Anda Saya berdoa agar istri Anda Bertobat, menerima Tuhan Yesus Kalau sudah Kristen, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Menjadi orang Kristen yang Kalau saudara-saudara kita umat beragama yang lain Mengatakan tobat nasuha Apa itu tobat nasuha Tobat yang sungguh-sungguh tobat total Tidak mengulangi lagi Pemirsa, mari saya dan Anda menjaga kekudusan hidup Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan Melihat Allah, melihat Tuhan Tanpa kekudusan, betapa penting kekudusan Rasul Paulus katakan sekali lagi Dalam 1 Korintus pasal 9 Ayat yang ke-27 Aku melatih Dan menguasai Seluruhnya tubuhku Agar setelah aku Memberitakan Injil, aku sendiri Tidak ditolak Betapa saya harus berhati-hati Sekali lagi, mari ulangin kata-kata doa saya Tuhan Yesus Kristus Beri aku anugerahmu Untuk pergi dari menikmati kenikmatan dosa Pergi dan tidak berbuat dosa lagi Tuhan Yesus Kristus Beri aku anugerahmu Untuk memakai tubuh ini Sebagai senjata Untuk melakukan kebenaran Melakukan kehendak Bapak Roh Kudus Berikan kemampuan ini Ya Roh Kudus Supaya aku Mengampuni orang Yang menyakiti aku Begitu amat sangat mendalam Roh Kudus Mampukan aku Untuk berjalan Kedepan Tanpa menoleh ke belakang Tetapi ke depan Untuk ingkut engkau Tuhan Yesus Kristus Dan makananku Ialah melakukan Kehendakmu Ya Bapak Roh Kudus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Ucap syukur Haleluya Amin Amin Saya berdoa Bapak di surga Siapapun Yang sudah menonton video ini Dan membagikan Ataupun hanya sekedar menonton Aku berdoa Yang sudah membagikan Maupun yang sekedar menonton Aku berdoa Engkau berkati berlimpah-limpah Yang belum punya jodoh Ketemu jodoh tahun ini Dan menikah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda bisa tumpangkan tangan Anda Ke atas layar video ini Bapak saya berdoa Untuk siapa saja Yang Untuk makan saja Kebingungan Gak ada duit Aku berdoa Kepada Bapak Yang aku layani Siang dan malam Di dalam pribadi Tuhan Yesus Akan ada Mujisat keuangan Miracle money Miracle money Mujisat keuangan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pusing Begitu bangun Pusing Pening tujuh keliling Kata orang Indonesia Saya juga orang Indonesia Cuma saya sudah Menjadi permanen di Hongkong Tujuh keliling Begitu bangun Aduh Utang Saya berdoa Saya berdoa Saat ini dalam nama Yesus Terjadi mujisat keuangan Yes Terjadi uang masuk Ke nomor rekening Tabungan Anda Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam jumlah besar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam jumlah besar Dalam nama Yang membuat Pening hilang mendadak Karena Anda menemukan Mendapati Sejumlah uang Telah Anda terima Dalam jumlah yang besar Langsung Pening Mendadak Hilang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Engkau super Duper Dasyat Ajaib Dan mulia Namamu Nama di atas segala nama Bapak di surga Terima kasih Untuk nama Yesus Kristus Yang adalah namamu sendiri ya Bapak Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Kami mendeklarasikan Bahwa kami menolak Hidup miskin Dalam nama Yesus Kami tolak Segala kuasa-kuasa roh jahat Yang membuat Terus-menus gagal Berbisnis Aku tolak Dalam nama Yesus Gagal dalam pelayanan Aku tolak Roro jahat yang menyetir tubuh Untuk terus-menerus menikmati Kenikmatan dosa Aku perintahan Keluar Dari tubuhku Pergi dari tubuhku Keluar pergi Dan jangan kembali lagi Roh kemiskinan Keluar pergi dari hidupku Anda ulangin kata-kata doa ini Dalam nama Yesus Aku milik Yesus Kristus Aku berserta keluarga ku Milik Tuhan Yesus Kristus Dan sukses milikku Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Anda ulangin deklarasi tadi Pemirsa Ada Ibu Mestika Silalahi Semoga harapan dan doa saya Bukan semoga Kalau semoga Mungkin-mungkin Saya berdoa dalam Kita bisa bertemu Di Indonesia nanti Sekali lagi saya akan ke Pulau Bali Pelayanan gratis Pemirsa Ke Pulau Bali Anda datang saja Dan saya akan membagikan Gelang doa Anda tonton Tentang gelang doa itu Di Youtube channel Budi Hongkong Anda nonton di Juga video Berjudul Doa Bukan Tabung Pemadam Kebakaran Itu penting sekali Itu penting sekali Ada 4 video 4 video 4 Ya 4 video Untuk judul Judul Tersebut Pemirsa Ada Ibu Novita Ita Singapura Bapak Dalam nama Yesus Tahun depan Saya kemungkinan Ibu Novita Ita Saya ke Bali Eh Sorry Ke Bali tahun ini Ke Malaysia Ke Malaysia Mungkin saya akan bisa Mampir ke Singapura Jika Tuhan menghendaki Pemirsa Dalam kehidupan saya Dan Anda Yang terpenting adalah Bukan Kita lakukan Atas kehendak diri kita sendiri Tapi memang Tuhan Berhendak Melakukannya Dimbal Masmur Pasal 127 Anda buka Masmur Pasal 127 Masmur Pasal 127 Ayat 1 Jika bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah orang membangunnya Jika bukan Tuhan Yang mengawal kota Sia-sia orang berjaga-jaga Jadi yang terpenting Hidup saya dan hidup Anda Bisnis Anda Bisnis Anda Pelayanan saya Pelayanan Anda Adalah Tuhan sendiri Memirsa Tuhan punya rencana Untuk Indonesia Melalui hambanya Budistawan Saya pribadi Kalau Anda Anda ingin Masuk dalam tim Doa Tim doa Saya ke Indonesia Saya tahu Apa yang Tuhan Rencanakan Untuk saya kunjungan ke Indonesia Pelayanan ke Indonesia Saya tahu Tuhan akan bangkitkan Para pendoa-pendoa Yang dinamakan Intercessor Orang-orang yang terus Haus berdoa Ada Keri Becker Amen God is good Father I pray God bless Mr. or Miss Keri Becker In the mighty name of Jesus God bless you Thank you for watching From the international city This is live And direct from Especially district Mongkok station I'm in front of Mongkok station Hallelujah I will back to my language Saya kembali ke Mungkin ini Orang bule ya Baik Saya kembali I come back to my language Bahasa Indonesia Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak Yang terpenting Saya dan Anda Mari Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Jangan mempermainkan Tuhan Firman Tuhan katakan Jangan kita mempermainkan Tuhan Sekali lagi Jangan kita mempermainkan Jangan sesat Allah Tidak membiarkan dirinya dipermainkan Itu firman Tuhan Jangan sesat Allah Tidak membiarkan dirinya dipermainkan Apa yang diperbuat Itu yang akan Duto Wai Jadi mari ibu-ibu dan bapak-bapak Mungkin ibu-ibu Sudah sekian lama Menikmati Kenikmatan dosa Dengan menonton video ini Ulangin kata-kata saya Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk video Yang sudah aku tonton ini Aku tahu aku kurang berdosa Aku menipu banyak orang Aku suka berbohong Aku terhadap suami Terhadap istri Terhadap anak-anak Terhadap orang lain Aku suka berbohong Ada lidah dusta Dalam nama Yesus Kristus Aku tahu Tuhan Yesus Aku berdoa salam itu Tuhan aku juga sudah aborsi Aku seks sebelum nikah Aku berselingkuh Aku berjudi Aku mabok-mabokan Aku Narkoba Tuhan Banyak sekali Aku masturbasi Tuhan Aku Seks Sesama jenis Tuhan Yesus Aku tahu Aku orang berdosa Aku kotor Dan aku bertopat Saat ini Ulangin Tuhan Yesus Basuk aku Dengan darahmu yang suci Sebab hanya darahmu yang suci Yang kudus Itu yang mampu Membersihkan aku Dari segala Kekotoran Dosa-dosa Lumpur dosa ini Tuhan Yesus Kristus Saat ini juga Aku membuka hatiku Masuklah dalam diriku Aku menerima engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sebagai segala-galanya Bagiku Masuklah Aku menerima engkau Detik ini juga Sebagai pembebas Sebagai pembebas Dari kuasa-kuasa Kegelapan Kau membebaskan aku Aku terima engkau Tuhan Yesus Kristus Sebagai penolong Sebagai sahab terbaik Engkau Tuhan Yesus Kristus Aku menerima engkau Detik ini juga Haleluya Bapak di surga Penuhi aku dengan roh kudusmu Dan tuliskan namaku Dalam kitab kehidupanmu Sehingga pada waktu Aku meninggalkan Kemah tubuh ini Aku akan bertemu Dengan Tuhan Yesus Kristus Untuk hidup Dalam kekekalan Dan sukacita abadi Di surga Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Mengucap syukur Dan berterima kasih Kepada Kedamu Haleluya Amen 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 Pemirsa Terima kasih sekali lagi Anda berkenan Menonton Video ini Dan berlangganan Di channel Youtube Budi Hongkong Kalau saat ini Anda sedang menonton ini Tadi Di Facebook Yesus Juru Selamat Tapi saya akan Download Kemudian saya akan Upload Malaysia bertempat dimana Ya saya akan Ke Malaysia Tahun depan Ya Jadi kalau Anda berada di Malaysia Anda bisa Menghubungi Saya Ke Plus 852 5440 7755 Whatsapp Dan saya tidak Melayani Counseling Saya tidak Saya sangat sibuk Setiap harinya Dan saya harus Dan saya harus banyak Waktu bersama Tuhan Ibu-ibu dan Bapak-bapak Saya mengasihi Anda Tetapi Tuhan Yesus Kristus Lebih Mengasihi Anda Saya berdoa untuk Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda ada di Indonesia Saya berdoa saat ini Tuhan melawat Umatmu Ya Bapak Yang ada di Indonesia Bangkitkan para Pendoa Para intercessor Para pendoa Bangkitkan Bapak Dalam nama Yesus Aku akan Sampaikan pesan-pesanmu Untuk umatmu Yang ada di Indonesia Bapak Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Terpujilah namamu Terima kasih Anda sedang menonton Saat ini Dari Amerika Salam Dan salom Dari saya Pribadi Budistiawan Pak Mirsa Ada di Amerika Anda sedang menonton Ada di Australia Anda sedang menonton Ada di Eropa Wow Luar biasa sekali Anda sedang menonton Di Asia Anda sedang menonton Pak Mirsa Saya melihat Saya tahu Bahwa Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Wow Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Sekali lagi Ketemu dengan saya Di bulan Agustus Tahun 2019 ini Dan tahun depan Kemungkinan saya Jika Tuhan mengendaki Sekali lagi Sebab saya harus dapat Konfirmasi terlebih dahulu Yang saya dapat Konfirmasi terlebih Dan Tuhan Harus dari Tuhan Kehendak isi hati Dia yang ditaruhkan Dalam diri saya Dan itu rencana Tuhan Untuk saya ke Malaysia Dan bertemu dengan Anda Mungkin Anda ada di Malaysia Sebelum saya mengakhiri video ini Saya ingin berterima kasih Bahwa Anda berkenan Membagikan video ini Melalui Whatsapp Melalui Facebook Anda Melalui grup-grup rohani Saya ingin berterima kasih Doa saya Tuhan memberkati Anda Mungkin Anda belum pinter Atau belum bisa Tapi Anda akan dimampukan oleh Tuhan Tapi saat ini Anda masih belajar Melalui saya Saya sendiri masih belajar Untuk membagikan firman Tuhan Dan saat ini Anda Masih hanya melalui Membagikan video-video saya Bukan Budi Setiawan Supaya terkenal Bukan Tetapi supaya Nama Tuhan Yesus Kristus Dimuliakan Dan banyak orang Yang belum bersungguh-sungguh Menjadi bersungguh-sungguh Yang belum bertobat Menjadi bertobat Terjadi rekonsoliasi Hubungan Berbaikan kembali Dengan orang Yang bermusuhan Akan berbaikan kembali Nama saya Budi Setiawan Mungkin Anda baru pertama kali Menonton video ini Terima kasih Anda sudah berkenan Menonton dan berlangganan Di channel Youtube Budi Hongkong Pemirsa Di Facebook ini Yesus Juru Selamat itu Banyak sekali videonya Banyak sekali videonya Anda tonton Cari video-video saya Di Facebook ini Yesus Juru Selamat Banyak sekali Anda tonton Siaran langsung Maupun yang di upload Banyak sekali Saya berdoa video-video tersebut Memberkati Anda Dan membuat Anda Semakin mengasihi Tuhan Belebih dari segala sesuatunya Terima kasih Sekali lagi Saya mengasihi Anda Tetapi Tuhan Yesus Kristus Lebih mengasihi Anda Salam dan shalom Tuhan yang memberkati saya Dan memberkati Anda Berlimpa-limpa Amin 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 Pemirsa Saya sekedar untuk Memperkenalkan Daerah di sekitar sini Dan saya kemudian Akan mengakhiri video ini Selamat menikmati Ibu-ibu dan Bapak-bapak Setelah Anda Menerima firman Tuhan Saya juga rindu Anda Bisa melihat Inilah kota Internasional Hong Kong Dan saya Melaporkan Menyampaikan Laporan Pandangan mata Dimana Anda Bisa menonton Secara langsung Melalui video ini Saya berada Tepatnya di Distrik Mongkok Depan Station Exit D Dua Pemirsa Dan Pada saat ini Menjelang Sore Menjelang malam Mulai gelap Dan Banyak kendaraan Lalu lalang Lalu lalang Hari ini Hari Senin Masih situasi Liburan Untuk di Hong Kong Ya Kalau kemarin Kita memasuki Masa-masa libur Pasca Dari Jumat Sabtu Minggu Minggu Pasca Dimana Yesus Kristus Bangkit Dari Kematian Pemirsa Kubur Tidak Sanggup Menahan Maut Tidak Bisa Menahan Dia Tuhan Dan Juru Selamat Pemirsa Saya berdoa Yesus sudah Bangkit Dari Kematian Dan Dia Sanggup Membangkitkan Orang mati Bernama Lazarus Maka Yesus Sang Juru Selamat Juga Sanggup Membangkitkan Kembali Pernikahan Anda Pernikahan Saya Pernikahan Kita Juga Sanggup Membangkitkan Kembali Pengharapan Anda Yang Sudah Mati Menghidupkan Kembali Cinta Anda Yang Sudah Mati Terhadap Suami Karena Anda Terlalu Terluka Bisa Hidup Kembali Cinta Anda Terhadap Istri Karena Istri Melukai Begitu Amat Sangat Mendalam Sudah Selingkuh Yesus Kristus Sanggup Menghidupkan Kembali Ketahuilah Berdoa Untuk Suami Anda Berdoa Untuk Istri Anda Berdoa Untuk Berdoa Dan Berjaga Supaya Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Sekali lagi Inilah Kota Internasional Hongkong Tempatnya Di Daerah Mongkok Iya Dan Ini Nah Ini Pintunya Pintu masuk Untuk KMTR Baik Saya Kira Ini Dulu Pemirsa Yang Bisa Saya Bagikan Harapan Dan Doa Saya Anda Diberkati Melalui Video Ini Ada Pak Riki Hati Pranoto Sedang Menonton Ibu Tarisa Sakini Sedang Menonton Kalau Anda Ada Di Indonesia Dan Berada Di Kota Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Anda Bisa Menghubungi Ke Plus 852 5440 7755 Itu Nomor Whatsapp Saya Sekali lagi Dan Saya Tidak Melayani Konseling Tidak Melayani Konseling Pemirsa Nanti Ketemu Di Indonesia Saya Akan Berikan Tidak Hanya Firman Dan Doa Tetapi Gelang Doa Tetapi Gelang Doa Pemirsa Tentu Tentunya Sebatas Persediaan Yang Ada Kalau Ternyata Sudah Habis Ya Saya Berdoa Nanti Bisa Ketemu Lagi Dan Saya Bisa Berikan Lagi Gelang Tersebut Akan Saya Doakan Terlebih Dahulu Pemirsa Sehingga Akan Menjadi Gelang Yang Berbeda Dengan Gelang Gelang Yang Lain Ada Pak Eli Welkis Pelo Kilas Yang Menonton Tuhan Memberkati Ibu Pak Samuel Maru Tuhan Yesus Kristus Haleluya Terpujil Nama Tuhan Terima Kasih Salam Dan Shalom Ketemu Lagi Di Video Berikutnya